Intro Hai hai sobat koin kuno cepat jual uam koin 100 rupiah gambar rumah gadang Jangan buat krokan, dibeli kolektor jutaan rupiah, simak faktanya Jangan dibuang atau dijadikan krokan uam koin 100 rupiah gambar rumah gadang Berani dibeli kolektor jutaan rupiah Cek dompet atau koleksi uam koin kuno punya anda Karena kolektor sedang cari uam koin 100 rupiah gambar rumah gadang Ternyata uam koin 100 rupiah memiliki daya jual tinggi jika tanpa sengaja tercetak salah Keunikan itu menurut kolektor terletak pada kesalahan cetak dan ketebalannya Ada kolektor yang mencari uam koin 100 rupiah gambar rumah gadang dan dihargai 1 juta per keping Tentunya harga yang cukup mahal Pemiliknya bisa dianggap juragan kalau punya banyak uam koin seperti itu Tetapi, uam yang dicari memiliki ciri khusus Uam logam kondisi biasa paling dihargai 1000 rupiah saja per keping Kolektor ini hanya membeli uam koin tahun 1973 itu yang dicetak salah atau ketebalan Harga yang ditawarkannya sangat mahal dan tentunya menarik perhatian pemilik uam tersebut Tawaran itu memang diunggah di youtube info uang Jika anda menemukan uam koin seperti yang dicari Tidak ada salahnya menghubungi kolektor bersangkutan Lumayan sekali uam tersebut dibeli seharga 10 ribu kali lipat Tak heran orang yang memiliki uam logam ini seperti ketiban reseki nomplok Sang kolektor memunggah videonya di youtube info uang channel Pada video kali ini saya akan menginformasikan kepada kalian semua yaitu tentang koin 100 rupiah rumah gadang yang tebal Ujar pria itu di awal video Ia menjelaskan alasan koin tersebut dihargai mahal karena kondisinya yang salah cetak Koin itu dibelinya apabila kondisi sebagai berikut Koin ini bisa mahal yang pertama karena koin ini salah cetak Yang kedua koin ini sudah bersertifikat bisa mencapai 1 jutaan per keping Jelas kolektor itu Tapi kalau koinnya salah cetak tapi belum bersertifikat itu harganya hanya 500 ribu Ujarnya Dia mengungkapkan uang koin 100 rupiah gambar rumah gadang yang normal dijual murah berkisar 1000 rupiahan per kepingnya Nah kalau yang biasa seperti ini murah hanya 1000 rupiahan per kepingnya katanya Diungkapkannya harga uang 100 rupiah gambar rumah gadang yang dijual hingga puluhan juta itu tidak benar Jika ada yang mengatakan koin rumah gadang harganya jutaan hingga puluhan jutaan itu holaks ya sobat Jadi yang mahal di kalangan kolektor adalah koin rumah gadang yang ada keunikannya salah cetak atau seperti ini Lanjutnya Dari situs resmi Bank Indonesia diketahui koin emisi 1973 itu berbahan cupronikel Dengan berat 9,72 gram, tebal 1,70 mm, dan berdiameter 28,50 mm Tanggal penerbitan uang logam ini adalah tanggal 2 Januari tahun 1974 dengan tanggal penarikan tanggal 25 Juni tahun 2002 Koin ini ditemukan di marketplace dengan harga yang fantastis hingga 100 juta Dalam keterangannya uang logam itu sudah tak terpakai, sehingga siapa yang ingin mengkoleksikan uang kuno tersebut dan bisa juga untuk uang mahar Uang koin kuno 100 rupiah tahun 1973 gambar pohon kelapa 2 merupakan uang koin lama yang sudah tak terpakai Sehingga siapa yang ingin mengkoleksikan uang kuno tersebut dan bisa juga untuk uang mahar Namun di tinjau bankapos.com, belum satupun pembeli yang mau membayar uang tersebut di atas lebih dari 5.000 rupiah Terima kasih telah menonton!